7 orang ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran di toko bingkai Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Ya, korban diduga karena terjebak di lantai 2. Kebakaran pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 7 malam, lebih 40 menit terjadi di toko bingkai Saudara Frame dan Galeri Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api muncul dari basement bangunan. Setelah berhasil dipadamkan lebih dari 3 jam kemudian oleh 24 mobil dengan mengerahkan 110 personil, namun pada Jumat pukul 1 pagi dini hari, api kembali menyala dan akhirnya dengan sigap petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran menggunakan mobil dilengkapi alat canggih yakni Bronto Sky Life yang digunakan khusus untuk bangunan yang sulit digapai oleh petugas pemadam kebakaran. Nah kita masih belum memastikan, makanya penyisiran itu bagian daripada memastikan korban itu ada atau tidak gitu kan. Kalau berita-berita ya memang ada berita yang katanya ada korban, tapi kita belum bisa memastikan apakah ada korban atau tidak. Sebelum terbakar, sempat terdengar suara ledakan keras. Api kemudian langsung membesar. Tim kepolisian masih menyelidiki pasti penyebab kebakaran ini. Jenasa korban kebakaran di toko kawasan Mampang, Jakarta Selatan dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tujuh orang yang terdiri dari enam dewasa, satu anak-anak dan satu balita ini dibawa ke ruang jenasa Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Sementara lima korban luka dibawa di beberapa rumah sakit yang berbeda, diantaranya RSUD Mampang, RSUD Pasar Minggu, Siloam, dan Tarakan. Yang dapat kami jelaskan, dari korban yang ada, berarti korban total sekitar 12 orang. Empat itu adalah karyawan toko kayu, kemudian satu yang selamat itu adalah adik dari pemilik. Kemudian ada satu mertua dari pemilik toko, kemudian ada istri dari adik pemilik toko, kemudian dua anak dari pemilik toko, dan tiga ART. Saat ini petugas masih proses pendinginan titik api di gedung berlantai tiga ini. Total proses pemadaman berlangsung selama 10 jam dengan mengerahkan 31 truk damkar. Meski padam, arus lalu lintas di sekitar, tempat kejadian perkara pada pagi ini masih ditutup. Dari Jakarta, Tim Liputan, Enyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung mendengarkan kami Syah Reza, langsung dari lokasi kebakaran Ruko, empat lantai, di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Rekan Syah Reza. Seperti apakah kondisi terkini pasca kebakaran tadi pagi? Baik, Pram, Nabila, dan juga pemirsa memang benar petugas kebakaran yang berlokasi saat ini di sebuah Ruko di Mampang, Perapatan masih sibuk untuk melakukan pendinginan untuk memadamkan titik-titik api yang potensial untuk membara. Dan dari pantauan kami memang masih ada puluhan mobil pemadam kebakaran yang masih beraktifitas bersilih berganti untuk melakukan pendinginan di gedung yang terdiri dari empat lantai. Namun jika melihat situasinya bahwasannya kebakaran ini maksudnya petugas pemadam kebakaran ini telah melakukan pemadam lebih dari 10 jam yang lalu dan juga masih terlihat kebulan asap hitam yang begitu tipis sehingga proses pendinginan ini dipredisi akan terus berlanjut hingga sore nanti. Dan untuk korban terkait peristiwa ini, dari informasi yang kami terima bahwasannya ada sekitar maksudnya 7 orang sudah dikonfirmasi tewas dan juga berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Keramat Jatni yang terdiri dari 2 wanita dewasa, 3 pria dewasa, dan 1 anak di bawah umur, dan juga 1 balita. Sementara untuk 5 orang yang mengalami luka ringan, ini dibawa ke Rumah Sakit Pertamina dimana 3 diantaranya di Rumah Sakit Pertamina dan juga 2 diantaranya di Rumah Sakit Mampang. Dan untuk diketahui juga Pram dan juga Nabila bahwasannya pecebab daripada kebakaran ini diduga karena adanya ledakan kompresor di sebuah bagian basement begitu sehingga ini menyebabkan api terselur terlebih, ada berbagai banyak barang yang diperjual belikan dan juga cepat menghantarkan api sehingga ini membuat kebakaran balanda di gedung yang terdiri dari 4 lantai tersebut. Dan berbicara mengenai dampak arus lalu pemirsa untuk Jalan Mampang Perempatan Raya arah Kejaten ini dilakukan penutupan sementara selama proses pemadaman atau pendinginan maksudnya secara berlangsung hingga saat ini. Namun akibatnya ini terjadi kemacetan total di Perempatan Jalan Kapten Tendian. Namun banyak masyarakat juga yang masih bisa untuk melewati Jalan Raya sekitar ini khususnya di underpass Mampang Perempatan. Sehingga ini memaksa para pengedara bisa melewati rute lain termasuk di Mampang Perempatan di underpass tempat saya melaporkan saat ini. Sementara itu Pram dan juga Nabila. Ya Syar Reza dan sekarang ini korban sudah dibawa ke rumah sakit begitu dan seperti apa warga sekitar begitu apakah kemudian memang keamanan dari gedung ini baik begitu ataukah ada hasil-hasil penyelidikan lain yang sudah diketahui? Oke Pram dan juga Bila terkait dugaan daripada ledakan ini tadi kami sempat mendengar ataupun kisah daripada maksudnya kronologi daripada warga sekitar bahwasannya satu keluarga yang memiliki tokoh tersebut ini biasa hingga di basement begitu sehingga aktivitas sebuah kompresi daripada penjualan galeri senian maupun frep ini masih dilakukan di basement sehingga para keluarga yang biasa diam ataupun berjualan di sini ini sempat juga mengalami kaget sehingga diduga dari informasi kami terima bahwasannya keluarga tersebut terjebak sehingga para pegawai yang kerja di tempat saya melaporkan saat ini memaksa harus memanggil kepada kebakaran akibat dari kebakaran yang belada di sebuah tokoh tempat saya melaporkan saat ini terima kasih dan selamat bertugas kembali